Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Setelah itu dia menjentikan jarinya dan cincin putih di jari Shoyan tiba-tiba bergetar Ketika Doji yang sangat ganas melonjak keluar dari dalamnya Kabut merah melonjak ke segala arah dari cincin putih Akhirnya dengan cepat berubah menjadi sosok setan merah di dalam gua Setan merah yang baru saja muncul melihat Shoyan dan Tianhuo ketakutan melintas di matanya Sosoknya berubah menjadi bayangan merah yang melesat keluar dari gua hendak melarikan diri Kamu ingin kabur? Kata Tianhuo mendengus dingin Tangannya terkepal dan api bening di depannya dengan cepat menyebar dan berubah menjadi jaring api saat bergegas keluar Akhirnya berhasil menutup jalan keluar gua sebelum setan merah itu mencapainya Ketakutan melintas di mata setan merah ketika melihat jaring api bening Ia menghentikan tubuhnya seraya berteriak dengan tajam Setelah itu ia berhenti di tempat yang jauh dari jaring api bening Tubuh setan merah baru saja berhenti ketika Tianhuo melambaikan tangannya Api bening segera menyerbu ke depan dan membungkus setan merah yang tidak bisa mundur tepat waktu Jaring api bening segera mengeluarkan gelombang kabut putih dan suara terbakar bulan kali muncul saat setan merah berjuang habis-habisan Saat melepaskan diri dari menghindari rasa sakit yang membakar Gelombang kabut merah melonjak dari tubuh setan merah saat dia berjuang Kabut merah bertabrakan dengan jaring api bening dan mulai saling mengikis dengan kejam satu sama lain Ekspresi dingin melintas di mata Tianhuo ketika dia melihat pembalasan dari setan merah Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan jaring api bening perlahan menyusut Menyebabkan tubuh setan merah di dalamnya juga menjadi lebih kecil Shoyan tingkatkan kekuatan api jatuh hati Kata Tianhuo berteriak saat dia menatap jaring api yang menyusut Shoyan segera menjentikan jarinya dan gelombang douchi ditembakkan Akhirnya mendarat di jaring api bening Douchi dengan cepat ditelan oleh jaring api bening menyebabkan permukaan jaring api bening menjadi lebih padat Di sisi lain setan merah berulang kali mengeluarkan jeritan karena dibakar Namun tidak peduli seberapa kuat dia berjuang Terlalu sulit baginya untuk melarikan diri dari pengekangan jaring api Shoyan tambahkan kekuatannya Kata Tianhuo melirik setan merah yang masih berjuang Shoyan menjentikan 10 jarinya berulang kali dan pilar douchi menembak dan mendarat lebih banyak di jaring api Membuat suhu api bening menjadi menakutkan Pada akhirnya setan merah meledak di tengah teriakan sengsara yang tajam Dan berubah menjadi kabut merah yang padat dan melayang di dalam jaring api Tianhuo menghela nafas lega saat melihat pembandangan itu Segel di tangannya berubah dan jaring api bening perlahan menyebar Akhirnya berubah menjadi kuali api raksasa yang menjebak surlompok kabut merah kental di dalamnya Kejutan melintas di mata Shoyan saat dia melihat cara Tianhuo yang cerdik dalam menggumpalkan kuali api Dia memang layak menjadi seorang dojun yang memang pantas mendapatkan namanya Tianhuo yang berarti api langit Pikir Shoyan Suhu di dalam kuali api sangat menakutkan Di bawah suhu tinggi itu kumpulan kabut merah kental perlahan memudar Shoyan mengerti bahwa selama warna merah di dalamnya benar-benar dimurnikan Jiwa ganas yang berhasil disempurnakan akan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni Namun proses penyempurnaan semacam itu agak lambat, setidaknya selama 3-4 hari Baiklah, selanjutnya aku akan membutuhkan bantuanmu untuk menjaga kuali api ini Aku yang sekarang ini tidak mampu menahan kelelahan dari kuali api ini, kata Tianhuo Yau tua, kamu bisa tenang, kata Shoyan tersenyum dan mengangguk Tianhuo tersenyum dan mengangguk saat mendengar itu Setelah itu dia perlahan menutup matanya dan duduk bersilah di udara Benang kekuatan spiritual melesat keluar dan mengendalikan nyala api jatuh hati di dalam kuali api untuk melanjutkan penyempurnaan Shoyan sekali lagi menuangkan gelombang douchi ke dalam kuali api saat melihat Tianhuo menutup matanya Setelah itu tangannya melambai dan gulungan bambu boneka iblis muncul di tangannya Shoyan perlahan membuka gulungan itu Kata-kata yang tertulis di atasnya mulai masuk ke kepala Shoyan satu persatu sebelum meninggalkan Ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan Setelah satu jam belajar, Shoyan akhirnya mendapatkan pemahaman tentang boneka iblis Jika ia ingin menyempurnakannya, ia harus memiliki tiga bahan utama Di antaranya mayat, inti binatang, dan jiwa Tentu saja ia juga membutuhkan beberapa bahan logam khusus untuk memperkuat tubuh boneka iblis Saat ini Shoyan memiliki mayat yunsan dan iblis tanah tua untuk bahan inti monster Ia juga memiliki manik merah hafinitas api dari inti monster peringkat tujuh Sedang untuk jiwa, ia memiliki jiwa pelindungti dari sekte jiwa Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Shoyan saat dia memikirkan tentang jiwa Sebuah botol dengan segel api bening muncul di tangannya Jari Shoyan mengusap mulut botol dan menghilangkan segel api Dia menutup matanya dan kekuatan spiritual yang membawa suaranya mengalir ke dalam botol Han Peng, tahukah kamu di mana tempat sekte jiwa menangkap guruku? Shoyan, apakah kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Berhenti bermimpi Kemampuan kecilmu itu seperti semut jika kamu bertemu dengan ahli sejati dari sekte jiwa Jika kamu ingin tahu, kamu bisa membiarkan aku keluar dan memohon dengan benar Mungkin aku tiba-tiba menjadi berbelas kasihan dan mengatakan sedikit informasi kepadamu Kata Han Peng tertawa keras Wajah Shoyan acu-ta'acu dan berhenti berbicara dengan jentikan jarinya Gumpalan api hijau memasuki botol Segera teriakan menyedihkan dikirim dari botol Berhenti membakar Apa yang ingin kamu ketahui, kita bisa membahas masalah ini perlahan Kata Han Peng ketakutan Shoyan mengabaikan teriakan ketakutan di dalam botol giyok Dengan sapuan jarinya Api tipis sekali lagi menyegel mulut botol sebelum memasukkannya kembali ke cincin penyimpanannya Shoyan melirik kuali api setelah melakukan itu semua Kabut merah kental di dalamnya telah semakin memudar Penyempurnaan seperti itu berjalan dengan cukup baik Tatapannya beralih dari kuali api dan bermain dengan gulungan bambu di tangannya sebelum menyimpannya Saat ini dia masih perlu membantu Tianhuo merawat kuali api dan mengabaikan yang lain Tiga hari berlalu akhirnya kabut merah berhasil disempurnakan Kegembiraan melintas di mata Tianhuo saat dia menatap kabut bening Dia menggerakkan tangannya dan kuali api mendadak runtuh Dalam sekejap berubah menjadi sekelompok kapi bening yang meluncur ke arah Shoyan Sebelum memasuki tubuhnya Tianhuo menelan kabut bening yang telah dimurnikan setelah mendekatinya Sosoknya kemudian bergetar dan menjelma menjadi cahaya putih yang memasuki cincin putih Shoyan hanya kata-kata saja tidak cukup mengucapkan terima kasih Aku akan datang dan membahas budi setelah sepenuhnya menyerap kekuatan spiritual ini Waktu yang aku butuhkan untuk penyerapan ini mungkin agak lama Kamu harus lebih berhati-hati Kata Tianhuo Shoyan juga tersenyum dan mengangguk saat mendengar itu Setelah itu tatapannya menyapu gua yang kosong Kalau begitu aku akan menyempurnakan boneka iblis Gumam Shoyan Shoyan duduk bersilah di atas batu besar di dalam gua dengan ekspresinya yang serius Sesaat kemudian dia melambaikan tangannya Dan dua mayat melayang keluar dari cincin penyimpanannya Sebelum mendarat dengan keras di tanah Tatapan Shoyan perlahan menyapu wajah mayat Yunsan dan iblis tanah tua ini Pandangannya akhirnya berhenti pada Yunsan Namun saat tatapannya berhenti pada Yunsan Bayangan wajah Yunyun dengan lekuk tubuhnya yang indah dengan lembut melayang di atas Yunsan Tinjunya tanpa sadar mengepal saat dia mengingat tatapan Yunyun yang rumit ketika dia akan pergi saat itu Dia tidak dapat menyangkal memiliki perasaan samar pada wanita yang pertama kali berbagi jigong dengannya Sejak saat itulah dia benar-benar mengerti apa itu wanita Ia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya Semua ini tampak seperti jejak membara yang menyebabkan dia tidak bisa melupakannya Tangannya melambai dan mengembalikan mayat Yunsan ke cincin penyimpanannya Karena tidak ingin menusuk pisau berdarah ke dalam hati seorang wanita yang lemah yang penuh luka Tidak ada berita tentang Yunyun sejak dia meninggalkan kekasaran Jiama Benua Doci sangat luas Mencoba mencarinya sama seperti menemukan jarum ditumpukan jerami Namun Shoyan memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di dataran tengah Meski perasaan ini tanpa alasan, Shoyan tetap memilih untuk mempercayainya Karena itu dia tetap menyimpan mayat Yunsan Shoyan mengepalkan tangannya dan api hijau melonjak keluar sebelum menilit mayat iblis tanah tua Suhu tinggi dengan cepat mencairkan lapisan es yang menutupi tubuhnya Pakaian iblis tanah tua berubah menjadi bubuk setelah es mencair Suhu yang panas menyebabkan mayatnya menjadi merah menyala Setelah pembanggangan berulang kali, kabur hitam keluar dari mayat dan dibakar oleh api hijau pekat hingga lenyap Kabur hitam berisi kemauan pemilik ketika dia masih hidup Jika kabur hitam tidak dilenyapkan, roh lain akan kesulitan untuk bergabung dengan tubuhnya Shoyan menghelan apas legah ketika awap hitam terakhir meninggalkan mayat Dia segera menjentikan jarinya dan dua doci ditembakkan yang membuka lubang di dada dan di dahi mayat Setelah itu dia mengulurkan tangannya dan memberi syarat Inti monster manik merah muncul dan masuk ke dalam lubang kecil di dada mayat Shoyan kemudian mengeluarkan botol gyok yang samar memancarkan reak spiritual yang kuat Shoyan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan diriku? Teriak pelindungti dengan geram dan ganas Pelindungti, tidak perlu khawatir aku akan segera mengeluarkanmu Kata Shoyan dengan senyum dingin Dia mengepalkan tangannya dan botol gyok tiba-tiba pecah Menampakkan roh hitam yang seketika melarikan diri menuju pintu keluar gua tanpa memperdulikan apapun Jiwa pelindungti berjuang dengan liar saat kutukan keluar dari mulutnya Suaranya dipenuhi dengan ketakutan dan kegilaan Jelas pelindungti menyadari apa yang akan terjadi Karena itu dia melepaskan kekuatan terakhirnya di tengah keputusasaannya Tatapan Shoyan dengan kejam saat dia menatap jiwa pelindungti yang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri Kekuatan nyala api segera melonjak di tangannya dan melilit pelindungti Tangisan sengsara dan kutukan kejam segera bergemar di dalam gua Shoyan tampaknya tidak mendengar kutukan keji itu Dia terus meningkatkan suhu nyala api Dengan suhu tinggi itu otak pelindungti menjadi rusak Shoyan melirik sekelompok kabur hitam di tangannya Setelah memperbaiki kesadaran pelindungti dan melemparkannya masuk ke dalam lubang di kepala mayat Mata iblis tanah tua yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dipenuhi dengan warna hitam yang pekat Shoyan menjentikan jarinya Banyak benda logam yang berkilau melesat keluar dari cincin penyimpanannya dan melayang di depannya Di bawah pemenasan suhu tinggi api hijau Sejumlah logam secara perlahan mulai meleleh Cairan berwarna emas perlahan masuk ke dalam kulit mayat setelah pembakaran suhu tinggi yang berulang Dengan meningkannya pembakaran, warna tubuh mayat yang akan menjadi boneka Perlahan berubah menjadi hijau tua tampak seperti sepotong perunggu Cahaya perak tiba-tiba melintas di atas kulit Saat larutan emas secara bertahap diserap oleh boneka Cahaya perak yang tiba-tiba muncul tidak diabaikan oleh Shoyan Matanya segera menatap tubuh boneka itu dan kegembiraan diam-diam muncul di hatinya Semakin banyak cahaya perak mulai berkedip dan muncul Sementara mata Shoyan tetap terpaku padanya Dan warna perunggu di tubuh boneka perlahan menghilang Mengikuti kemunculan cahaya perak, douchi yang menyebar keluar dari boneka juga secara bertahap meningkat Setelah itu boneka perunggu akhirnya berubah menjadi boneka perak yang mengkilap Boneka itu perlahan berdiri di dalam nyala api hijau Setelah itu ia melayang di udara tanpa meminjam kekuatan apapun untuk mendukungnya Ia tidak bergerak sedikit pun dan matanya adalah dua lubang hitam yang kosong Shoyan dengan lembut menggigit ujung lidahnya Setetes darah mengalir keluar dan mendarat di dahi boneka dan masuk ke kepala boneka tanpa perlawanan apapun Mata hitam kosong dari boneka itu perlahan mendapatkan kehidupan yang nyaris tidak terlihat Lehernya memutar dengan cara yang agak kaku Menundukkan kepalanya dan memandang Shoyan duduk bersilah di atas batu besar Setelah itu kakinya mendarat di tanah sambil berlutut dengan satu lutut sementara kepalanya perlahan menunduk ke arah Shoyan Mata Shoyan tertutup ketika darah spiritual telah memasuki dahi boneka sebelumnya Dia dengan jelas merasakan bahwa rohnya sepertinya telah dipisahkan menjadi dua Salah satu dari mereka mengendalikan tubuh aslinya sementara yang lain mengendalikan boneka ini di depannya pada saat ini Dengan segel spiritual yang tercetak di atasnya, boneka itu akan menjadi pengawal terbaik Shoyan Karena tidak pernah bisa memiliki pikiran untuk mengkhianati tuannya Tatapan Shoyan mengandung panas yang berapi-api saat menata boneka ibis yang berlutut dengan satu lutut di tanah Mungkin lebih tepatnya menyebunya boneka ibis tingkat bumi karena boneka itu belum mencapai level tertinggi sesuai yang tercatat di gulungan bambu Meski itu hanyalah boneka ibis tingkat bumi namun Shoyan masih cukup puas Dia bisa merasakan bahwa kekuatan boneka ibis itu memiliki kekuatan 6 bintang dojong Tatapan Shoyan menyapu boneka ibis sejenak sebelum dia tiba-tiba tersenyum Tubuhnya bergerak dan bergegas, boneka ibis mengikuti di belakangnya Namun setiap kali salah satu kaki boneka mendarat akan menyebabkan beberapa retakan yang menyebar di tanah Shoyan nampak tercengang oleh kekuatan berjalan boneka ibis itu Ia mengepakkan sayap tulangnya dan melayang di udara di atas magma Boneka ibis juga berdiri di udara kosong di sampingnya tanpa ekspresi apapun Pukul magma itu Kata Shoyan seraya menunjukkan jarinya kehadiran magma di bawah Cahaya merah muncul di mata boneka ibis saat suara Shoyan terdengar Tinju segera terlempar ke depan dan ruang di depan boneka ibis mulai berubah Udara sepertinya membentuk busur dengan kepalan di tengah membentuk dinding udara bertekanan tinggi Membungkus bagian paling depan dari busur Akhirnya menjadi seperti bola meriam yang menusuk telinga saat teriak angin yang kuat ditembakkan Bola meriam dengan keras menghantam magma menyebabkan suara yang menggetarkan jiwa bergema di dunia magma Gelombang magma yang sangat besar bergolak dan muncul yang dengan keras menghantam dinding gunung menyebabkan lubang yang dalam bergetar Kekuatan tinju yang menakutkan Gumam Shoyan dengan perasaan terkejut melintas di matanya saat melihat hantaman gelombang besar api magma Tinju itu bahkan bisa menyebabkan bintang dua dojong terluka parah Boneka ibis ini hanya mencapai tingkat bumi Lantas seberapa kuat boneka ibis tingkat langit? Pikir Shoyan Rasa panas naik di mata Shoyan saat dia berpikir sampai saat ini Namun dia tanpa daya menggelengkan kepalanya Hanya memperbaiki boneka ibis bumi sudah menghabiskan mayat dojong bintang dujong, inti monster peringkat tujong, dan jiwa dojong Jika dia ingin memperbaiki boneka ibis tingkat langit Bukankah dia membutuhkan mayat seorang dojong, inti monster peringkat delapan, dan jiwa dojong? Shoyan menyekak keringat dingin dari wajahnya Dia membuang semua pikiran yang tidak masuk akal ini dari kepalanya Dengan lambayan tangannya, dia menyimpan boneka ibis ke dalam cincin penyimpanannya Boneka ibis telah berhasil disempurnakan, selanjutnya aku harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga Shoyan dengan lembut menghala nafas saat dia menggosok cincin penyimpanannya Ia bahkan tidak percaya diri dalam menyempurnakan pil obat tingkat tujuh Shoyan tidak terburu-buru untuk memulai menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga setelah keluar dari dunia magma Pil obat tingkat tujuh bukanlah sesuatu dari tingkat biasa Dengan kekuatannya saat ini, peluangnya berhasil hanya 50% Selain itu, ia belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan Beruntung Xiaoli membantunya dan mengerahkan kekuatan gerbang Xiaonu untuk dengan cepat mencarinya Pencarian sekala besar pun segera dimulai Xiaoyan menjadi jauh lebih santai setelah menyerahkan masalah pada Xiaoli Dia kadang-kadang akan menjelajahi Akademi Dalam dan memberikan petunjuk kepada beberapa anggota gerbang pan Setelah itu, dia menghabiskan sisa waktu untuk berlatih dengan tenang Dalam 10 hari, Xiaoli akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan Di atas panggung batu Akademi Dalam nampak Xiaoyan sedang duduk bersila di atasnya Suara guntur yang samar muncul di atas panggung batu yang telah lama ditinggalkan oleh ketua Akademi Dalam Pada saat ini Xiaoyan dalam kondisi puncaknya Douqi yang kuat mengelilingi tubuhnya Di bawah kekuatannya, perasaan agung terbentuk Perasaan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dohuang mengalami kesulitan untuk menghasilkannya Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, dia tampak seperti cahaya yang dikelilingi oleh kegelapan Yang sangat menarik perhatian Karena itu, banyak sosok mulai terbang dengan cepat dari semua bagian Akademi Dalam Mereka dengan cepat bergegas sebelum berhenti 100 meter dan menyaksikan Xiaoyan di kejauhan Pada saat ini, mata Sukian menyipit saat dia melihat Xiaoyan dari kejauhan Senyuman juga melintas di wajahnya saat dia merasakan luci di sekitar tubuh Xiaoyan Dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada Xiaoyan di sampingnya Sepertinya anak kecil itu telah berusaha keras hari ini Xiaoyan mengangguk Tetapannya melihat pada kerumunan manusia yang padat di bawah Menyebabkan dia tanpa sadar mengelurkan keningnya saat dia berbicara Apakah memurnikan pil obat di tempat seperti itu akan mengganggunya? Tenang Riak spasial yang ditempatkan oleh ketua Akademi saat itu ada di sekitar panggung batu Sangat sulit bagi orang lain di luar untuk mengganggunya Selain itu, alasanku memintanya untuk menyempurnakan pil obat di tempat itu Karena akan ada fenomena alam yang tidak biasa yang terjadi dengan lahirnya pil obat tingkat 7 Metode spasial di sekitarnya dari panggung batu mungkin membantunya sedikit ketika saatnya tiba Xiaoyan sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya ketujuh pada Xiaoyan Kemunculan mendadak dari begitu banyak tetua Akademi Dalam di langit secara alami menyebabkan keributan di dalam seluruh Akademi Dalam Tak terhitung banyaknya tatapan melirik ke arah yang mereka hadapi sebelum akhirnya melihat Xiaoyan sedang duduk bersila di atas panggung batu Segala macam kebisingan dari suara percakapan segera menyebar di Akademi Dalam Bukankah itu senior Xiaoyan? Mengapa dia muncul di sana? Baru-baru ini saya mendengar berita dari anggota Gerbang Pan Bahwa senior Xiaoyan sepertinya berencana untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi Apakah dia benar-benar memurnikan pil obat? Aku sudah lama mendengar bahwa senior Xiaoyan tidak hanya sangat kuat Tapi dia juga seorang alkemis tingkat 6 Beberapa ketakutan dan rasa hormat melintas di mata para siswa Akademi Dalam saat mereka melihat Xiaoyan Setelah pertempuran sengit antara dia dan iblis tanah tua Posisi Xiaoyan di dalam hati mereka adalah sesuatu yang bahkan para tetua tidak bisa menandingi Xiaoyu, Wu Hao, Hu Jia, Xinlan, dan lainnya berdiri di sekitar Sukian Dan melihat ke arah Xiaoyan Pil obat tingkat 7 menyebabkan hati mereka bergetar dan pasadar Pil obat semacam itu jarang muncul bahkan di wilayah sudut hitam Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 tidak muncul di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun Bahkan jika itu ditempatkan di dataran tengah, tempat di mana yang kuat berkumpul Hal itu juga akan membuat keributan besar Bagaimanapun pil tingkat 7 memiliki kualifikasi untuk direbut oleh beberapa iblis tua di kelas dojong Orang itu tidak berhenti meskipun dia akan pergi Pertemuan hari ini kemungkinan besar adalah yang terbesar dalam sejarah Akademi Dalam Kata Wu Hao menunduk dan melihat ke area di bawah yang sudah menjadi kerumunan besar manusia Jika dia benar-benar berhasil, dia kemungkinan akan menjadi murid terkuat dalam sejarah Akademi Jianan Kata Xiu Yu tersenyum Matanya bersinar di wajahnya yang cantik saat dia menatap Xiu Yan Sulit membayangkan bahwa pemuda yang telah dicap sampah saat itu sedang duduk di tempat paling mulia di Akademi Jianan Sejak Akademi Jianan berdiri, ada satu orang yang maju ke kelas dojong sebelum mereka lulus Satunya yang lain maju ke kelas dojong Mereka telah diberkati dengan bakat pelatihan yang luar biasa Namun jika Xiu Yan berhasil memperbaiki pilobat tingkat 7 Dia akan mampu melampauinya Sekarang bahkan saya tanpa sadar merasakan hati saya tergerak Pantas saja seorang yang berbakat seperti Suner telah kepincut hatinya Kata Hu Jia tersenyum Xin Lan yang berdiri di samping Hu Jia tersenyum manis Matanya melihat ke panggung batu saat dia meraih tangannya untuk menekan emosinya dengan erat Jika Xiu Yan mampu memperbaiki pilobat tingkat 7 Potensinya akan sangat menakutkan Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pilobat tingkat 7 pada usia seperti itu adalah sesuatu yang sangat langka Xiu Yan saat ini tidak menyadari keributan besar yang telah dibuatnya karena penampilannya Pada saat ini pikirannya benar-benar terfokus Kedua tangannya bergerak dan kuali besar berwarna merah tiba-tiba muncul membawa suara keras saat mendarat di panggung batu Xiu Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat kuali obat di depannya Dengan jentikan jarinya, nyala api hijau menerobos ke dalam kuali obat dan segera melutup begitu masuk Api yang ganas berulang kali berkolak di dalam kuali obat Suhu yang meningkat menyebabkan tempat itu perlahan menjadi semakin panas Xiu Yan melambaikan tangannya saat nyala api naik Beberapa bahan obat muncul sebelum melayang di udara Metode untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga perlahan muncul di menang Xiu Yan 77 bahan obat untuk perbaikan adalah pertama kalinya bagi Xiu Yan melihat pil yang membutuhkan sejumlah besar bahan obat Bahkan bahan yang dibutuhkan untuk pil roh tanah yang telah disempurnakan oleh Yola untuk menundukkan api jatuh hati Tidak mencapai sebanyak itu Dapat dikatakan bahwa pil tulang darah jiwa surga ini sangat sulit untuk disempurnakan Bahkan mungkin melebihi kesulitan dari pil roh tanah Xiu Yan menetap tajam ke dalam kuali obat Sesaat kemudian dia menggerakkan jarinya dan sebuah cahaya menintas saat ganoderma darah naga mendarat di tangannya Ganoderma darah naga adalah salah satu bahan utama yang digunakan untuk menyempurnakan pil Meskipun ganoderma semacam ini tidak benar-benar tercemar dengan darah naga Namun sangat sulit untuk dibentuk Setidaknya perlu menyerap darah segar dari tiga jenis binatang magis berbentuk ular yang keluar dari tanah hidup-hidup Jari Xiu Yan dengan lembut mengusap permukaan ganoderma dan merasakan energi murni yang terkandung di dalamnya Setelah itu dia mencintikan jarinya dan ganoderma berubah menjadi cahaya merah saat dilemparkan ke dalam kuali obat Dengan masuknya ganoderma, nyala api hijau di dalam kuali obat segera melonjak keluar dan membungkusnya Sepuluh jari semuanya mencintikan api ke dalam kuali obat saat menelan ganoderma Banyak bahan obat yang telah dimasukkan ke dalam kuali obat dengan cepat menjadi layu setelah dibakar api hijau Akhirnya berubah menjadi tetesan cairan obat dan mulai bergabung di bawah kendali Xiu Yan Setelah itu mereka secara bersama mendarat di ganoderma yang mulai mengerut Kulit ganoderma yang berwarna merah terkelupa sepotong demi sepotong sebelum berubah menjadi warna putih Beberapa waktu kemudian genangan cairan merah seukuran kepalan muncul di dalam kuali obat Xiu Yan menghela nafas lega saat penyempurnaan pertamanya berhasil diselesaikan Dia melambaikan tangannya dan nyala api membakar cairan hingga menjadi menyusut secara bertahap Akhirnya berubah sangat kental pada saat menyusut menjadi seukuran ibu jari Sudut mulut Xiu Yan menunjukkan senyuman saat melihat itu Xiu Yan kembali melambaikan tangannya saat cahaya lain melesat dan berubah menjadi buah roh tulang berwarna putih yang mendarat di tangannya Kesulitan penyempurnaan buah roh tulang bahkan lebih besar Xiu Yan menggunakan hampir 20 bahan lain untuk menetralkannya selama waktu 1 jam agar berhasil menghaluskan Setetes cairan mirip tulang berwarna putih Setelah penyempurnaan buah roh tulang berhasil Xiu Yan melemparkan anggur langit misterius ke dalam kuali obat Yang mengejutkan dari anggur langit misterius adalah ketahanannya terhadap api yang mengesankan Meskipun Xiu Yan mendapat bantuan dari api hijau Dia menghabiskan total 2 jam untuk menyebabkan garis retak muncul di permukaannya Lebih dari 20 bahan obat terbang ke kuali obat saat anggur misterius itu pecah Akhirnya mereka berubah menjadi tetesan energi murni yang menetes ke anggur langit Meminjam kekuatan penetral dari banyak ramuan obat Anggur langit yang telah layu akhirnya pecah dan berubah menjadi bubuk hijau Yang tersebar sebelum memadat menjadi bola bubuk di bawah kendali kekuatan spiritual Xiu Yan Ketiga jenis bahan utama semuanya berhasil disempurnakan Kelompok sukian yang mengamati dari jarak jauh menghela napas lega Xiu Yan mengeluarkan botol saat mulut botol itu perlahan dimiringkan Setetes darah hijau merah menetes keluar Meskipun hanya setetes darah kecil, energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya Bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan Darah hijau merah itu telah dimurnikan dari mayat kering binatang majis Yang dia peroleh dari pelelangan saat itu dengan bantuan Xian Sukian dan lainnya merasakan sesuatu ketika setetes darah hijau merah ini muncul Ekspresi wajah mereka segera berubah Xiu Yan menatap tajam pada setetes darah hijau merah Sebelum mencintikan jarinya dan darah hijau merah dengan lembut meluncur dan memasuki kuali obat Cairan darah hijau merah baru saja jatuh ke dalam kuali obat ketika kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menggerakkan gelombang angin liar Xiu Yan mengerutkan keningnya ketika melihat itu dan sedikit ragu sebelum melemparkan ketiga cairan obat dan bubuk obat yang telah dimurnikan sebelumnya Ketiganya yang mengandung energi yang sangat kuat tidak menyebabkan sedikitpun lonjakan ketika mereka mendarat di darah hijau merah Tepat ketika hati Xiu Yan baru saja menghela nafas lega, riak energi yang liar dan keras tiba-tiba meletus dari darah hijau merah Dan dengan keras menabrak dinding kuali obat Gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat ke seluruh akademik dalam Kuali obat yang tebal bergetar hebat beberapa kali pada saat ini Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan getaran ini akan menyebabkannya pecah Wajah Xiu Yan tidak stabil saat dia melihat permukaan darah hijau merah yang dengan cepat berputar Dan membentuk banyak duri sempit yang panjang yang mengandung riak energi yang liar Riak energi liar berulang kali bertabrakan dengan dinding kuali obat Menyebabkan suara keras berulang kali bergemar di seluruh akademik dalam Pada saat ini hampir semua orang yakin bahwa sepertinya ada masalah dalam penyempurnaan Panatua pertama, apa yang harus kita lakukan? Kata seorang panatua dengan khawatir Apa yang bisa kita lakukan? Xiu Yan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selama situasi seperti ini Tindakan apapun yang kita lakukan hanya akan mengganggunya Xiu Yan saat ini adalah alkemis tingkat 6 Penyempurnaan pil obat tingkat 7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah Kata Sukian mengerutkan keningnya dan berbicara dengan suara yang dalam Sementara seluruh akademik dalam berubah menjadi keributan karena ledakan keras berulang kali yang dipancarkan Tatapan Xiu Yan menatap rajam ke bagian dalam kuali obat Kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya dicurahkan dan dengan padat menutupi setiap sudut kuali obat Dia juga tahu bahwa peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 sangat rendah dengan keterampilan alkemisnya saat ini Nyala api hijau tiba-tiba melonjak di matanya Sementara nyala api naik Xiu Yan tampaknya bisa secara samar melihat pertempuran sengit antara korosi energi dan penggabungan dengan darah hijau merah Jadi inikah alasannya? Gumam Xiu Yan saat dia tiba-tiba mengerti Cerita pun selesai Nantikan spoiler selanjutnya guys Buat yang belum subrek dibantu subrek yuk guys Biar jalan terus spoilernya Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya See you and ciao Sub indo by broth3rmax